mau ngejelasin gimana virus corona itu dan bagaimana dia menginfeksi saluran pernafasan serta seperti apa sih sistem imun kita bekerja untuk menangkal virus itu dasar imunologi ya ini ilmu imunologi dan dasar banget jadi ini corona corona itu ada envelope nya jadi kayak balon air gitu nah ini itu balon-balonnya ini terdiri dari glikoprotein nah glikoprotein ini itu bisa larut dengan deterjen dengan pelarut lemak sama dengan desinfektan maka dari itulah untuk mencegah virus ini ke tubuh kita kita disarankan untuk mencuci tangan terus rajin mencuci baju baju abis dipakai dan lain-lain gitu ya dengan alkohol minimal 60% atau hidrogen peroksida atau natrium klorid klorid ya sodium hipoklorid ya atau lagi dengan povidone iodine bisa atau dengan klorheksidine juga bisa nah ini untuk ke sana untuk melarutkan ini nah emang larutan-larutan ini tuh gimana sih emang melarutkannya nah jadi larutan ini kalau dia sudah berhasil melarutkan si glikoprotein ini tadi otomatis dia itu lepas dari si virusnya kalau dia sudah lepas dari virusnya berarti dia tidak bisa masuk ke reseptor pernafasan kita jadi kalau dia masih ada itu dia bisa connect masuk ke pernafasan jadi dia itu ada reseptornya di saluran pernafasan kita makanya dia menginfeksi itu nah gimana sih tubuh kita itu merespon yang namanya virus ini manusia jadi manusia itu kalau ada virus masuk ke dalam tubuh dia masuknya virus ini masuk ke dalam dia dalam satu sampai dua hari itu akan memunculkan respon imun yang tidak spesifik seperti bersin-bersin nah setelah itu tiga sampai empat hari dia akan mulai demam kenaikan suhu kenaikan suhu lalu bisa juga ada eksudat ada lendir di sekitar tenggorokannya tenggorokannya tenggorokan nah kemudian setelah tiga empat hari demam dan lain-lain tubuh itu akan dengan sendirinya di hari ketujuh dia akan menciptakan antibody untuk si virus itu nah antibody itu pasti sifatnya spesifik hanya untuk satu jenis virus jadi gak bisa nih antibody itu untuk beda-beda virus itu gak bisa pasti antibody corona ya buat virus corona doang gitu nah maka dari itu orang yang kena virus masuk ke dalam tubuhnya itu bisa sembuh dalam waktu 14 sampai 21 hari apalagi si corona ini adalah self limiting disease dia bisa sembuh sendiri tanpa adanya pengobatan jadi antibody kita yang berperang lawan dia nah ketika 14 sampai 21 hari ini sistem imun kita antibody-nya menurun sudah mulai berkurang karena kan sudah ada antibody-nya tercipta tubuh kita makin bisa melawan si ini karena antibody-nya sudah dihasilkan maka dari itu orang bisa sembuh dengan sendirinya tapi apa sih syarat biar antibody-nya bisa tercipta apa syaratnya syaratnya itu kita punya harus kita harus punya sistem pertahanan tubuh yang baik asupan makanan yang baik lalu kontrol stres kenapa sih kontrol stres jadi gini ketika kita stres ya ketika kita stres maka hormon serotonin dopamine eksotosin dan endorfin kita menurun kalau hormon hormon ini menurun hormon bahagia kita menurun maka penyerapan vitamin C vitamin E kita akan sulit padahal vitamin E dan vitamin C ini penting untuk terciptanya si antibody ini jadi antibody ini bisa banyak jumlahnya dan dia itu bisa tercipta itu karena bantuan vitamin C vitamin E jadi kalau kamu stres kalau kamu panik ya ini hormon 4 hormon ini gak bisa tercipta kalau ini gak ada penyerapan terganggu akhirnya kamu bisa lemah nah gitu makanya disarankan untuk corona ini don't panic sanitasi terus dengan alkohol dan cuci tangan terus makanan bergizi tidur cukup 7 jam sehari lalu olahraga gitu nah terus kenapa sih corona itu bisa menyebabkan kematian orang-orang yang terkena corona dan bisa menyebabkan kematian itu biasanya adalah orang-orang yang dia dengan ada penyakit bawaan seperti asma jantung diabetes dimana penyakit-penyakit ini itu bisa melemahkan sistem imun tadi sistem imun tubuh sehingga kalau udah virusnya masuk ketika dia mau bikin imun padahal ada penyakit ini jadi tidak bisa terbentuk makanya dia semakin drop 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 dan akhirnya kalau dia sudah makin drop antibody tidak terbentuk dia masuk ke sistem saluran pernafasan akhirnya pernafasan kita tersendat akhirnya die rest in peace gitu maka dari itu kalau misalnya kalian ada penyakit-penyakit kayak gini kalian akan lebih susah untuk recovery nah supaya kalian gak kena ini ya ini tadi harus diterapkan ya pokoknya intinya itu corona itu adalah self-limiting disease dia bisa sembuh dengan sistem imun tunggal di dalam tubuh kita dengan asupan ini kalau kalian mau nambah antibody kalian mau bantu tubuh kalian lihat ini vitamin C vitamin E dan ini terus kenapa sih distancing social distancing itu penting karena corona ini bisa nyebar di jarak 1,5 meter dia itu penularannya itu tidak lewat tidak lewat jalur mana-mana selain droplets dari si pasien dari si korban itu jadi misalnya orang itu bersin tangannya itu ada bersinan kamu terus dia salaman sama kamu kamu kena positif atau dia bersin di jarak kurang dari 1,5 meter sama kamu kamu gak pakai masker kamu bisa kena positif bisa gak orang corona itu asimptomatik atau tidak menimbulkan gejala bisa tapi hanya 1% dari 80 ribu kasus artinya hampir seluruh orang corona itu punya gejala ini tadi bersin-bersin dulu demam dulu dan lain-lain gitu ya jadi kenapa self distancing itu penting untuk mencegah penularannya karena ditularkan lewat jarak dan droplets tadi itu gitu ya jadi jangan panik semakin kamu panik semakin hormon ini berkurang kalau hormon ini berkurang dia tidak akan terserap antibody kamu terbentuk kamu akan makin sakit makin gampang sakit ya selamat menikmati selamat menikmati